Musik Gusmin dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya mohon berkenan untuk memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi Kegiatan Wokso Penguatan Integritas ASN Kementerian Agama Yang terhormat, Bapak Yakut Holil Kaumas, disilakan Musik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalam ala surafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sohbihi ajma'in Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita cintai dan memberikan banyak inspirasi kepada kita semua Kepala PPATK, Pak Ivan Yustia Vandana Ini agak sulit mengejanya Tapi saya biasa manggil beliau Pak Ivan Sudah menyampaikan banyak hal kepada kita semua dan Terus terang Pak Ivan Ada dua kelegaan saya malam hari ini Kelegaan pertama, karena Pak Ivan dan Pak Irjen sudah menyampaikan banyak hal Artinya saya tidak perlu berpanjang-panjang dalam memberikan sambutan atau arahan ini Kelegaan kedua, pekerjaan saya akan lebih ringan Dalam proses atau ikhtiar melakukan pencegahan fruit dan tindakan-tindakan koruptif di Kementerian Agama Jadi kalau Pak Ivan tadi menyampaikan banyak hal, itu tidak main-main Jadi Bapak-Ibu sekalian Saya pastikan saya serius Bertanda tangan MOU dengan PPATK tempoh hari dengan KPK Berapa waktu yang lalu dengan kepolisian Republik Indonesia Sebelumnya dengan kejaksaan Republik Indonesia itu payah serius Agar sebagaimana tadi Pak Ivan sampaikan Kementerian Agama ini benar-benar menjadi benchmark Bagi good and clean governance Bagi lembaga dan instansi di Republik yang kita cinta ini Yang saya hormati Auditor Utama Keuangan Negara V PPKRI Atau yang mewakili Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik Hukum Keamanan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Atau yang mewakili Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Atau yang mewakili Bapak-Ibu sekalian Anggota Umbudsman RI Yang saya banggakan Pak Inspekturat Jenderal Kementerian Agama Pak Faisal Yang secara khusus memang saya minta ke kepalanya yang dulu Beliau ini dulu dari BPKP Saya minta secara khusus ke Pak Ateh Supaya saya diberikan kader terbaik Untuk bisa dipindahkan ke Kementerian Agama Setahun berjalan Pak Irjen ini di Kementerian Agama Banyak hal yang sudah dikerjakan Pak Ivan, Bapak-Ibu sekalian Saya perlu laporkan Pak Irjen ini bukan hanya Saya tugaskan untuk Memperkuat SPI di Kementerian Agama Memperkuat pengawasan, kontrol, dan seterusnya tidak Pak Irjen ini secara khusus Saya juga tugaskan untuk pengawasan dalam perhajian Sebagai salah satu tugas dari Kementerian Agama Belum pernah ada Irjen terlibat ngurusi haji Di Kementerian Agama kecuali Pak Faisal ini Haji Proses ibadah yang sangat mulia Tapi Bapak-Ibu sekalian Kita tahu juga banyak celah-celah yang bisa dimanfaatkan Bagi orang-orang yang ingin bertindak curang di dalamnya Oleh karena itu saya pengen Saya minta kepada Pak Irjen Sejak haji tahun lalu Pak Irjen ya Tahun 2022 Menempel ketat semua proses pelayanan haji Pelayanan jamaah haji Agar tidak ada pelanggaran dan penyimpangan Alhamdulillah dari waktu ke waktu semakin membaik Yang saya hormati Pak Direkturat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Profesor Dr. Kamaruddin Amin PhD Alhamdulillah bisa hadir bersama kita Hadir mau secara fisik maupun virtual Di tengah kita ada Kak Anwil Jawa Barat dan Kak Anwil DKI Jakarta Yang lain hadir secara virtual atau saya tidak kelihatan dari sini Terima kasih sudah meluangkan atau memberikan waktunya untuk menghadiri acara ini Dan tentu yang saya cintai Saya banggakan selalu menjadi andalan saya dalam melaksanakan tugas-tugas negara Para Kepala Matrasah, Kepala Bokjawas dan tentu Kepala KUA yang hadir Di asrama haji ini mau punya hadir secara virtual yang saya banggakan Kepala KUA tadi siang saya usulkan ke Kemenpan RB Untuk menjadi pejabat struktural sekarang fungsional penghulu Jadi tadi siang saya mengusulkan untuk Kepala KUA menjadi pejabat struktural Jadi jabatan struktural gitu Jadi tidak harus penghulu, jadi yang penghulu-penghulu ini terancam jabatannya nanti Ini kenapa salah satu argumentasinya Saya tidak ingin KUA ini hanya menjadi kantor urusan asmara saja Tapi KUA ini benar-benar menjadi etalase Kementerian Agama Ujung tombak Kementerian Agama Sekarang kalau kita lihat Kepala KUA itu semua laki-laki Karena penghulu itu harus laki-laki Kalau KUA ini menjadi jabatan struktural Maka nanti kita akan temui di waktu-waktu yang akan datang Kalau ini disetuju ya, ini baru usulan Kepala-kepala KUA ini perempuan-perempuan Ibu-ibu semua ini punya kesempatan jadi Kepala KUA Jadi ini bagian dari Mainstreaming penyetaraan gender di Kementerian Agama Bahwa agama itu tidak menghalangi seseorang untuk sama secara Pemahamanya secara gender Tidak ada diskriminasi Antara laki-laki dan perempuan di dalam agama Nah itu sebenarnya filosofi dasarnya Ini soal nanti para penghulu tidak setuju atau terancam Ya itu soal lain Ya kalau berprestasi pasti akan tetap bisa jadi Kepala KUA Tapi kalau prestasinya enggak ada Ya mau gimana lagi Pak Kita ini bekerja memberikan pelayanan Kan dasarnya salah satunya adalah prestasi Atau kebaikan yang bisa kita berikan kepada publik Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati Tentu yang pertama mari kita semua panjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan yang amat kuasa yang sudah memberikan kesempatan kita semua Untuk bisa silaturahim di sini Berkumpul bersama-sama Dalam acara yang menurut saya penting Tadi sudah disampaikan di awal Baik oleh Pak Irjen, Pak Ivan Kita bersama-sama menandatangan EMU Dengan PPATK PPATK itu apa sudah dijelaskan Ini bukan perusahaan alat tulis kantor Juga bukan pecatat akta apa tadi Pak Tanah kuburan gitu ya Tapi analisis transaksi keuangan gitu ya Pusat pelaporan Pusat pelaporan transaksi analisis keuangan Kebalik ya Analisis transaksi keuangan Ini enggak main-main Jadi Bapak-Ibu sekalian transaksi apapun akan Bisa dilihat oleh Pak Ivan yang akan nanti disampaikan kepada Pak Irjen Jadi Betul kata Pak Ivan tadi Kalau tadi Bapak-Ibu sekalian Pak Ivan mengatakan Benchmark Dari Pelaksanaan pemerintahan yang Jujur, yang amanah Yang Anti korupsi Adalah kementerian agama Kemudian Bapak-Ibu sekalian ini Tepuk tangan Saya kira belum paham betul Apa yang dimaksudkan Pak Ivan Tadi kan tepuk tangan semua itu Kira-kira maksud Pak Ivan begini Mohon maaf Pak Kalau saya salah tolong dikoreksi Maksud Pak Ivan Kita ini semua bekerja di Kementerian agama Satu-satunya Kementerian yang menyandang agama Kementerian sosial gak ada Kementerian agama sosial gak ada Kementerian pertahanan agama gak ada Satu-satunya yang menyandang agama Di dalam Nama institusi kita ya Kementerian agama Oleh karena itu Apapun yang kita lakukan Itu harus mencerminkan nilai-nilai agama Di awal-awal Saya diperintahkan oleh Presiden Jokowi Untuk menjadi nakoda di kementerian ini Saya sampaikan kepada Bapak-bapak-bapak sekalian Mudah-mudahan masih ingat Saya minta kepada seluruh jajaran Di Kementerian Agama Agar menjadikan agama sebagai Inspirasi Bukan aspirasi Inspirasi agama itu apa Inspirasi agama itu Inspirasi tentang kebaikan Tidak ada nilai-nilai agama Apapun agamanya Ya apapun agamanya Yang tidak mengajarkan kebaikan Semua agama pasti Mengajarkan kebaikan Dan menentang Semua perilaku-perilaku Keburukan Korupsi itu buruk Gratifikasi itu buruk Transaksi mencurigakan Itu buruk Jadi hal-hal yang buruk itu Dihindari Harusnya dihindari Oleh seluruh insan Yang bekerja di Kementerian Agama Itu agama menjadi inspirasi Ini berkali-kali saya sampaikan Dan tadi diulang oleh Pak Ivan Dengan bahasa Atau kalimat yang lain Tapi substansinya kira-kira sama Begitu Pak Ivan ya Bapak Ibu sekalian tadi tepuk tangan Artinya Bapak Ibu sekalian Nantang Pak Ivan itu tadi Bahwa akan dibuktikan Apa yang disampaikan oleh Pak Ivan Harus membuktikan ini Bapak Ibu sekalian Presiden Pada waktu pertama kali Menyampaikan bahwa saya akan Diminta menjadi Menteri di Kementerian Agama ini Beliau mengatakan PR paling besar yang harus diselesaikan oleh Gus Yakut waktu itu begitu Ke saya Presiden Saya kutip persis ini Karena saya ingat Adalah tata kelola di Kementerian Agama Itu PR terbesar Jadi kalau sekarang ada yang ngomong Karena Saya jadi Menteri Agama Karena supaya FPI bisa bubar Itu hoax Bukan Presiden tidak pernah menugaskan saya Untuk membubarkan organisasi apapun Ketika meminta saya menjadi Menteri Agama Tetapi yang diminta oleh Presiden Diperintahkan oleh Presiden kepada saya Adalah tata kelola Kementerian Agama Termasuk di dalamnya tentu adalah Tata kelola keuangan Bapak-Ibu sekalian Presiden mengatakan Anggaran Kementerian Agama itu cukup besar Tapi bocornya juga besar Itu Saya tidak tahu datanya dari mana Karena saya tidak tanya data Lebih tepatnya tidak berani nanya datanya Tapi belum mengatakan itu Saya percaya Oh ini Presiden Dan ketika saya masuk dari pertama Pak Ivan dan Bapak-Ibu sekalian Yang saya lakukan adalah Belanja masalah Pak Dirjen Pimas Islam Mungkin masih ingat Pak Dirjen belum masuk waktu itu Jadi tidak tahu Setiap eselon 1, eselon 2 Saya panggil satu persatu Jadi Jadi Man to man marking gitu kira-kira Kalau sepak bola itu One on one Saya tanya apa masalahnya Di masing-masing ini Saya tanya satu-satu Sampai ke eselon 2 Saya tanya semua Padahal Kementerian Agama itu Kementerian dengan satker terbanyak Di dunia dan di akhirat Jumlah pegawainya 250 ribu ASNnya ada 500 ribu Saya panggil satu persatu Saya tanya Masih-masihnya Ibi Dengan masing-masing Yang ini kerja Kau Presiden Mengamanitkan kepada saya Tentang tata kelola Di Kementerian Agama Walhasil kesimpulan saya Setelah bertemu dengan semua Eselon 1 dan Eselon 2 Benar apa yang dikatakan Presiden Ada masalah dengan tata kelola Di Kementerian Agama Maka harus diperbaiki Salah satu yang paling mencolok Bapak-Ibu sekalian Dulu saya tanpa Tanpa harus menyebut di Kapan dan di masalah siapa Di Kementerian Agama itu biasa Mau jadi Kepala Madrasah Bayar itu biasa Jadi Kepala Kantor Kemenak Bayar Kakan Wil bayar Direktur bayar Itu biasa dengan nominal tertentu Sekarang saya haramkan itu Meskipun sebenarnya sudah haram Saya tegaskan lagi Bahwa itu haram Tidak boleh dilakukan Bapak-Ibu sekalian Bisa tanya semua Kakan Wil yang Saya angkat Kakan Kemenak Termasuk Kepala Kantor Madrasah Kalau ada penghutan apapun Di luar Ketentuan resmi Yang diatur oleh Regulasi Maka pelakunya Saat itu juga Saya akan berhentikan Tanpa harus menunggu Laporan dari Irjen Sudah banyak korbannya Betul Pak Irjen? Korbannya sudah banyak Jadi saya minta Bapak-Ibu sekalian Terutama yang hadir di sini Jangan menjadi korban berikutnya Sudah cukup korban itu Kalau ada Penyalahgunaan Kemudian kewenangan Kemudian ada Bungutan-bungutan Ada transaksi jabatan Siapapun pelakunya Siapapun pelakunya Saya tidak akan menunggu Prosedur di inspektorat Begitu saya dapatkan Saat itu juga Saya akan berhentikan Dengan segala resiko Saya pernah digugah di pengadilan Oleh beberapa pejabat Di Kementerian Agama Di PT UN kan saya Dan saya menang Karena saya juga Ngancam ke mereka Kalau ini diteruskan barang Saya buka ini perilaku Sebenarnya apa yang Kalian lakukan Jadi saya berhentikan itu Bukan karena Suka tidak suka Bukan Sebagian teman dekat saya Saya kenal dekat maksudnya Saya berhentikan Karena saya punya fakta Saya punya bukti Saya punya data Bahwa ada yang salah Di dalam Pengelolaan kewenangannya Sehingga saya berhentikan Saat itu juga Beberapa mem-PT UN kan saya Dan saya ladeni Dan Alhamdulillah Tidak ada satupun Yang menuntut di PT UN itu Memenangkan perkaranya Jadi Bapak Ibu sekalian Sekali lagi Jangan coba-coba Berperilaku koruptif Mari Kementerian Agama Yang kita cinta ini Kementerian Dengan penyandang Satu-satunya agama Di dalam institusi Kementerian dan lembaga Di Indonesia ini Kita jadikan Benar-benar kita jadikan Sebagai benchmark Sebagai contoh Bagi lembaga dan institusi lain Bapak Ibu sekalian Jangan mentang-mentang Bekerja di Kementerian Agama Tahu mana yang halal dan haram Tahu kalau berpunyai dosa Tahu caranya tobat Terus melakukan kesalahan Terus menerus Cara tobatnya ngerti Ini penyakit kita Ibu penyakit kita Di Kementerian Agama gitu Ya kita bikin dosa-dosa lah Dikit gitu Toh kita ngerti juga Caranya tobat Kalau di Kementerian lain Susah tobatnya Tidak boleh Tuhan itu memaklumkan Segala dosa manusia Kecuali sirik ya Di semua agama sama saya kira Tetapi manusia itu Juga dituntut Untuk sebisanya Semaksimal mungkin Menghindarkan Perbuatan-perbuatan dosa Koruptif Tidak melayani publik dengan baik Tidak memberikan pelayanan dengan baik Tidak memberikan pelayanan dengan cepat Itu bagian dari dosa kita Sebagai ASN Sebagai aparatur negara Bapak-Ibu sekalian Disumpah Kementerian Agama ini Dan mungkin di tempat lain Terlalu kenyang dengan sumpah-sumpah itu Setiap naik jabatan disumpah Ya setiap pindah jabatan disumpah Setiap ada tugas baru Disumpah Saking banyaknya sumpah Sehingga sumpah-sumpah itu Tidak menjadi Penting bagi kita Tetapi ingat Bapak-Ibu sekalian Sumpah Setiap sumpah yang kita ucapkan itu Bukan hanya Atasannya yang menyaksikan Bukan hanya teman sejawatnya saja Menjadi saksi Tapi Tuhan dan para malaikatnya Juga menjadi saksi Jadi hati-hati dengan sumpah Yang Bapak-Ibu sekalian ucapkan Salah satu sumpah yang diucapkan Oleh Bapak-Ibu sekalian Adalah akan bekerja dengan sebaik-baiknya Dan menghindari Tindakan-tindakan koruptif Ya salah satu sumpahnya Tidak boleh menyalahgunakan kewenangan Jabatan Tidak menerima apapun Dan seterusnya Ini hati-hati Sumpah ini akan dipertanggungjawabkan Bukan hanya di dunia Tetapi juga di akhirat Bapak-Ibu sekalian Yang terakhir Penguatan Integritas ini Bagi ASN di Kementerian Agama Sekali lagi Sangat penting Dan saya minta Bapak-Ibu sekalian ini Mengikuti dengan baik Dengan baik Disiplin Ikuti apa yang Akan diberikan oleh Para pemberi materi nanti Tidak boleh ada yang bolos-bolos Ada waktunya nanti Kalau butuh refreshing Diajak ke TMI tadi Pak Irsen saya sampaikan Diajak naik gondola Pak Itu Ini Bapak-Ibu sekalian Mungkin ada yang pertama kali Datang ke Jakarta Baru ngerti lampu banyak Ternyata Jakarta Diajak keluar malam-malam Boleh Pak Asal jangan maksiat Jadi Silahkan Dan penguatan integritas ini Bapak-Ibu sekalian Integritas itu Kayak otot kita Harus dilatih Makanya judulnya penguatan Kira-kira kan begitu Semakin kita melatih otot kita Maka akan semakin kuat Otot yang kita latih Sama integritas Semakin sering integritas ini kita latih Maka akan semakin kuat Integritas yang kita miliki Dan Bapak-Ibu sekalian Ketika integritas yang dimiliki Makin kuat Maka sudah sah Bapak-Ibu sekalian Menjadi ASN Kementerian Agama Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Workshop penguatan integritas ASN Kementerian Agama Tahun 2023 Dengan isa resmi Saya nyatakan Dibuka Terima kasih Bapak-Ibu sekalian Atas segala perhatian Waktu Dan segala Kesempatan Dan pikiran Yang diberikan Untuk acara ini Semoga bermanfaat Dan tercatat Sebagai amal sulit Bagi kita semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton